Pelatih Tim Nasional Sepak Bola Indonesia, Shin Taeyong, memelihara optimisme menjelang final leg pertama Piala AFF 2020 melawan Thailand, yang akan berlangsung di Stadion Nasional Singapura Rabu 29 Desember. Dalam konferensi pers daring selasa 28 Desember, Shin mengatakan sebagai pemain dan pelatih dirinya total telah mengoleksi 20 gelar juara, maka ia telah memiliki pengalaman untuk menghadapi laga final. Pelatih asal Korea Selatan itu juga menekankan agar para pemain asuhannya memiliki mental yang kuat tanpa memandang calon lawan yang akan dihadapi. Piala AFF 2020 Optimisme serupa juga dikobarkan pemain Tim Nas Egy Maulana Fikri, yang belakangan bergabung dengan Tim Nas setelah diizinkan oleh klubnya FK Seneka. Ini semua juga bukan hanya tentang saya, bukan hanya bagaimana saya akan memberikan yang terbaik, pasti semua pemain ingin memberikan yang terbaik. Coach juga sudah menerapkan apa yang bakal kita lakukan di final nanti. Jadi kita akan bekerja keras secara tim, kita akan bahkan sampai darah penghabisan pun kita akan bekerja keras agar kita bisa memenangkan pertandingan ini dan membawa tropi piala ini ke Indonesia. Meski telah lima kali masuk final, tim Garuda belum pernah sekalipun menjuarai turnamen antar negara Asia Tenggara tersebut. Pertandingan leg kedua juga akan dimainkan di Stadion Nasional Singapura, yakni pada Sabtu 1 Januari 2022. Tim kantor Berita Antara mewartakan.